Sejumlah warga lanjut usia mengikuti ujian sekolah berstandar nasional paket A atau setara dengan sekolah dasar di PKBM Cipta Mandiri, Cipageran, Kota Cimahi. Salah satu pesertanya yaitu Ma Uci, seorang nenek berusia 85 tahun yang masih semangat mengikuti ujian sekolah berstandar nasional paket A tahun pelajaran 2017-2018. Berkaca dari pepatah, tuntutlah ilmu selama hayat masih dikandung badan. Hal inilah yang dilakukan Ma Uci, wanita berusia 85 tahun asal Cimenteng, Kota Cimahi. Kondisi ringki tidak memantahkan semangat untuk mengikuti ujian sekolah berstandar nasional atau USBN paket A yang setara sekolah dasar di PKBM Cipta Mandiri, Cipageran, Kota Cimahi beberapa hari lalu. Selain Ma Uci, sejumlah peserta ujian lainnya pun tergolong lanjut usia atau lansia. Mereka yang merupakan peserta program keaksaraan fungsional Kota Cimahi dengan semangat mengikuti USBN paket A tahun pelajaran 2017-2018. Bersama peserta lainnya, Ma Uci mengikuti dan mengerjakan semua soal ujian pada lembar jawaban yang disediakan dengan percaya diri. Soal ujian dibacakan pengawas. Mereka tinggal menyentuhkan jawaban dan mengisi lembar jawaban. Selain soal pilihan ganda, juga terdapat esai. Jika nilai sudah memenuhi standar, para lansia yang mengikuti paket A yang setara dengan pendidikan formal sekolah dasar selama lima hari ini, berhak mendapatkan sertifikat sekolah dasar yang sama dengan standar formal SD. Selain itu, para peserta yang ikut dalam PKBM Bina Mandiri, umumnya Buta Huruf dan Aksara. Mas, sebelumnya pernah ikut ujian, Ma? Sebelumnya pernah ikut ujian, Ma? Enggak. Enggak pernah. Kemauan sendiri, Ma, mau tahu jaman setara, apa, belajarnya. Seperti ini, belajarnya. Pernama, sekolah-sekolah, sampai kelas 2, emang, sekarang juga, Ma, masuk ke sini, Paket KBM, di nama ini. Kita lihat, langsung di KAE, keaksaan. Mereka, atas kekurangtauan mereka terhadap membaca, menulis seperti itu. Nah, mereka dibelajarkan oleh PKBM Bina Mandiri, kepergeran, melalui program Keaksaraan Dasar, Keaksanaan Fisional, dan sampai lah sekarang ke paket A setara SD. Mereka, sekarang mengikuti ujian nasional, dengan harapannya mereka setara dengan anak-anak, bahkan cucu-cucu mereka yang sudah sekolah SD. Bagi Ma Uci, belajar dan ikut ujian USBN Paket A merupakan keinginan sendiri dan tanpa paksaan. Ma Uci hanya ingin merasakan ujian. Dirinya mengaku, seumur hidup baru kali ini bisa melaksanakan ujian. Ma Uci menyadari dengan umur yang sudah mencapai 85 tahun, tidak mungkin bagi dirinya untuk bekerja. Satu-satunya harapan Ma Uci, selain bisa ikut ujian, juga bisa melaksanakan umroh di sisa hidupnya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV